Pak Jaya, jadi selain sebagai selebriti, motivator, Pepeng juga dikenal sebagai ayah dan suami yang baik. Dan juga sang istri dengan kesetiaan mendampingi Bung Pepeng, itu banyak menginspirasi perempuan-perempuan, istri-istri yang juga mengalami hal yang sama atau cobaan dalam hidup. Nah, karena itu tidak heran, banyak karikator yang masuk itu menggambarkan Pepeng dan keluarga. Nah, di sini ada Bung Kusnan Husi. Bung Kusnan, kenapa tema keluarga begitu penting bagi Anda sehingga Anda melihat sudut Pepeng dan keluarga? Pada prinsipnya, melihat kondisi Kang Pepeng yang buat orang maras dan malah menjadi sakit, Pak saya. Tapi melihat Mas Pepeng betapa memberi kekuatan buat yang lain. Nah, kalau dia sebagai kepala keluarga tentu saja di belakangnya, biasanya orang melihat di belakang lelaki sukses ada perempuan yang mendukung, yang kuat. Nah, kalau pas begini nih, apa ya? Saya pikir ya tetap Mas Pepeng sukses lah, karena ada nyonya-nyonya. Dan ini jadi cambuk wajah yang lain. Teladan apa yang bisa ditiru atau bisa diikuti dari Mas Pepeng? Oh, banyak. Banyak. Dalam artian begini. Untuk dunia kartun sendiri, orang kartun itu sendiri juga seperti sedang sakit begitu kadang-kadang. Karena di dalam minoritas profesi, mereka sangat minoritas. Nah, seperti orang sakit juga kadang-kadang menderita kondisi merasa minoritas. Tapi buat Mas Pepeng, nggak ada gerasa minoritas. Nah, ini saya rasa buat kita contoh. Dan itu keibatan Mbak Tami yang selalu mendampingi. Saya yakin itu. Baik. Tentu kita semua penasaran untuk melihat lebih banyak lagi karya-karya kartun dari teman-teman kartunis atau gambaris yang ikut dalam mendukung Pepeng dengan gerakan Muke Kartun. Ini dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!